Kita waktu itu tanya ke anak itu, mama saya apa menurut saya dulu tanya waktu kita mau abu tes DNA pertama. Segini kali ya, oke langsung aja, jangan berisik dulu, jangan berisik please, live to live, iya betul, ini juga udah live nih, iya siap, gimana gimana, tadi kita ditanya 23 pertanyaan, terus mengenai kronologi, terus juga yang terkait apa saja, berserta dengan barang bukti apa, semuanya sih lengkap ya tadi Pak ya, ada yang bertambah? Ya jadi tadi udah kita temui ya, panggilan dari penjidik, kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab sama Jensu, dan kita juga lampirkan bukti-bukti yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya, Jadi mudah-mudahan dan waktu dekat, ini terus bergulir, dan kita harapkan ini cepat ada kepastian, ya, secara hukum. Ini kan peristiwa juga, semua kita buktikan ya, dari apa, media cetak, media elektronik, ya kan semua kita ingin. Termasuk, saksi, apa namanya, komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan juga. Jadi apapun dari pihak, ini dimasukkan, apa, jiran-jiran di instan dan di dalam maju. Oh iya, ini bukan yang sini lagi, udah nyata-nyata ya. Apa namanya, apa yang disampaikan itu ditujukan ke Jensu. Terus kerugiannya sudah dikomen, seperti apa sih? Tadi sudah disampaikan juga, jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu, dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi, kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya pengalami teror dulu kan, beberapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua, nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik, nah kira-kira, kualitas atau enggak, nanti penyidik semua. Terornya dalam bentuk apa kok? Hah? Terornya dalam bentuk apa kok? Dulu, 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 dulu saya pernah ada orang ngaku-ngaku intel lah di depan kosan saya, terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya. Ya si... Terlaku, terlaku. Jadi biar apa, teman-teman tahu ya, tadi kita masuk jam berapa? Jam 10 ya? Jam 11 ya, jam 11 selesai ini 2. Jadi memang panjang sekali, harus yang apa namanya, kita sampaikan, sehingga 23 pertanyaan itu padat sekali. Ya padat sekali, 23 pertanyaan. Ditambahkan lagi bukti-bukti, itu ke materi, jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya, ya yang jelas, apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita berikan ke penyidik itu, semua kita lampirkan buktinya. Pada yang dikak, pertanyaannya? Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan apa, dengan peristiwa ini ya. Kronologi kejadian, dari awal sampai yang dulu dulu. Ya, jadi itu jelas lah. Pada ini soal laporan, awal kan soal, apa yang, apa yang jenarlah Mbak Eka, tapi kan selagi itu kan juga ada yang terlakuan soal instansi. Ada nggak sih itu masuk laporan baru, namunnya yang, apa yang pertanyaan SDN ke-2, selalu penyakit laporan melakukan instansi ini sendiri, atau SDN-nya? Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi, pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini, nanti sudah berguliar oleh penyidik, segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena, di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau peran. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini, untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik, dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga, gitu loh. Jadi, isu ini menurut aku cukup unggar. Dan kalau ditanya, saya merasa dicemarkan, saya merasa dicemarkan, gitu. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya, yang akan tanya seperti itu, itu kan alibi dari pihak mereka. Nanti kita bisa buktikan itulah, selama proses penyelidikan dan penyidikan, ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih, itu silahkan, itu hak dia. Tapi yang pasti, dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke polisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut. Dan ini terpenuhi unsur pidananya. Ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apa lah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman, pernah di fitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol, itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya, sharing. Saya ini mau pakai acuan apa, gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup saya. Ini kan orang cinta. Pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya, ya inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah, dan saya kepengen membantu orang, sebagaimana saya dulu tolak sama Tuhan, udah gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus melakumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk pidan. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa, kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan, dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya, itu kita luruskan secara hukum. Oh, jadi bicara soal pidana sendiri, ini tegaknya maksudnya sampai akhirnya mau memenjarakan harinya sih? Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang, Mas Deni tegang menjarain orang? Enggak. Kalau saya tegang menjarain orang, dari 2019, ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid, saya sudah dipitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi, karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini, dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya enggak bagus. Enggak bagus buat keluarga saya, enggak bagus buat anak yang dia bilang, anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi, kan? Enggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum, supaya dihukum diselesaikan dengan baik, jadi edukasi yang bagus. Ini demi kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum. Jadi kita, bukan tujuan kita juga menjarakannya, itu konsekuensi hukum saja. Kalau nanti hakim memutuskan dia bersalah, ya konsekuensinya harus dihukum. Masak, berarti enggak masalah buat kredit hukum padanya? Kalau itu urusan hakim, urusan anti pengadilan. Sekarang ini masih lidik. Tahapannya panjang ini, ya nanti lidik, ya sidik, ya nanti P21 kejakta, ya kan baru ke pengadilan. Tapi kalau mau mau... Ini iya edukasi untuk masyarakat ini, ya supaya ada kepastian. Tapi kalau mau menawarkan justice kolor-relangnya, itu tahapan itu pasti ada. Cuma hal itu sudah kita lalui dari 2019. Nantilah, kalau itu nanti kalau udah ada justice restoratifnya seperti apa, nanti kita lihat. Tapi poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan, terus kemudian bergimik, bukan itu. Kita tidak sedang bergimik di sini. Kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21, masuk ke proses pengadilan, kita ikut semua. Sampai endingnya di mana. Tentangnya di atur aja. Dia buat si dan apa-apa. Oh, buat si dan apa-apa. Si, ada di atur aja. caranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau nggak dia. Silahkan, Pak. Maaf, maaf banget, Pak. Bentar, bentar. Cakar, cakar. Yang mana dulu? Udah, saya kan ngubungin. Kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton, katanya, ngajak untuk duduk bareng, membicarakan itu. Saya bilang, ayo, diselesaikan. Mau tes DNA, ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya pasti sibuk, segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir, kalau memang serius, ya harus diselesaikan cepat. Karena dari pihak kami kan dari awal, ayo. Mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya, merujuk bahwa, ini tes DNA kan kenapa harus merasa? Ini kan belum tentu buat din sumargo. Bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur ini. Jadi kita pikir, ya sudah lah, dilaporkanlah secara hukum, biar jelas apakah masuk unsur pidananya terlihat. Oke. Dan kemudian, masalah tes DNA ini, kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan? Gitu. Karena kan dari gue pribadi, dari awal dia meminta tes DNA secara publik, untuk adu ayam lah istilahnya, adu publik gitu kan. Oke. Tes DNA pertama aja gue yang nyari. Ayo tes DNA segala macam. Untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen menyelesaikan masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah. Tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ini barang. Capek gitu loh. Yang untung kan kalian ya. Kok-kok? Bonding, bonding, bonding. Bonding kamu dengan aku. Bonding kamu dengan aku. Ya, bonding baik-baik saja. Istri juga terlihat sangat support banget. Cuma yang gue khawatirkan kan, kita juga punya planning secara suami istri, untuk kedepannya dan lain-lainnya. Gue nggak mau terganggu aja gitu. Karena gue sebagai kepala rumah tangga, punya tanggung jawab gitu loh. Dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up, saya harus nunjukin sikap gue. Karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah, harus bisa tanggung jawab. Maupun disini orang mungkin ngelihat saya, wah Pas Denny udah bener segala macam. Bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah, saya ingin orang tahu, kalau saya ngejawab sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana kesehatan dari si Onisimulis itu? Misalkan pro-lisimulis itu? Iya. Kalau itu seperti apa sih? Kalau itu dengan adik berita ini, pasti nggak dilunjukkan. Iya. Ya, udahlah. Nggak usah dibahas. Gini loh, gue nggak mau jual kesusahan gue. Gue tuh udah susah. Udah nggak usah dijual lagi. Zaman gue di fitnah, emang lu nggak usah tanya. Coba lu mau jadi orang di fitnah, satu Indonesia itu, ngelihat lu pernah ngambilin anak orang, nggak tanggung jawab, udah kayak gimana gitu loh. Jadi bukan itu yang mau gue jual, bukan itu yang pengen gue deliver ke orang. Nggak ada motivasinya di situ gitu loh. Yang gue pengen kasih ke orang, gue pernah mengalami kesalahan, gue perbaiki. Gue pernah melakukan kesalahan, gue berubah. Gue, apalagi namanya, gue ingin memperbaiki semua hal yang gue lakukan, supaya gue bisa jadi laki-laki sejati. Jadi kalau terlepas apapun hasil dari tes DNA kok, apakah nantinya kalau diminta untuk fokus kita, kepastian. Kepastian aja. Sekarang ini proses hukum, supaya ada kepastian hukum, kita ini proses bergulir dulu. Supaya juga nggak dikait-kaitan dengan yang lain. Betul, kepastian aja. Kalau kita bicara lagi banyak, di adensi bicara banyak, nanti lupain. Nah, jadi kita nggak bicara begitu. Yang jelas kita motivasi. Karena kita dilaporkan, berjalan prosesnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat, ada pihak-pihak yang dipanggil. Ya udah, bergulir. Manti selesai itu sampai ke persidangan. Iya. Terlepas dari apapun hasil. Kok tapi kalau pihak sana minta damai, apakah laporan ini juga selesai? Ngapai? Kalau pihak sana ada etikat baik untuk meminta damai kok, apakah laporan ini selesai juga, atau seperti apa? Nggak mau nang levin itu. Karena buat gue, itu masalah kata pengacaranya, itu kan masalah ke depan. Saya juga tidak akan membahas masalah yang belum terjadi kok. Mau damai atau tidak, hak masing-masing. Kalau kami, kami ingin menyelesaikan ini dihukum, supaya ada kepastian. Kok terlepas dari hasil tes DNA, ya kan? Saat sebelum pihak mereka, seolah-olah bicara tentang nafkah terus. Apakah terlepas dari hasil DNA iya atau tidak, anak tersebut akan dinafkai juga kok jika diminta? Siapa yang minta nafkah? Ya, karena kan bicara selalu sudah menghidupi. Janganlah, kok bisa. Ya, kan dibilang berjuang juga untuk menghidupi itu. Ternyata kasih lu aja. Itu gua tolongin loh orangnya lu. Itu urusan dia. Masalah nafkah-nafkah itu urusan lain. Gua kan dari gua pribadi nggak ada berkeberatan. Gua bilang dari test DNA pertama, kalau anak saya saya tanggung jawab. Kalau bukan, jangan kok paksa saya jadi perempuan. Sekarang lu tahu, semua komentar pengen jadi anak gua. Semua tiba-tiba punya lesung pipi. DM gua isi dia itu semua. Lu tanggung jawab. Pak ini kan nggak terbukti ya kalau... Kayaknya anak gua nih. Pak ini kan nggak terbukti kalau anak kok Densu. Mungkin kok tau nggak sih sebenarnya siapa sih kok? Oh saya nggak tahu. Itu saya nggak mau campur ya. Karena yang lebih tahu kan pasti seorang ibu. Kan banyak yang tulis komentar. Wah saya yakin. Itu anaknya Densu. Karena seorang ibu tidak akan salah. Waduh. Ya tanya ibunya. Sekarang kan hasil test DNA yang pertama bukan saya gitu loh. Tapi tes DNA yang lalu itu dimasukin. Iya, masukin begitu. Hasil test DNA. Jadi itu merasa bahwa anak yang fair itu kayaknya kabur-kaburan masih dihubungi nggak bisa. Terus diajak sedangkan atau apa-apa. Nggak ada respon segala macamnya. Kamu ngerasainya gitu nggak? Aku bertanya semuanya. Aku bahaya udah bertanya balik. Aku nggak tahu ditanya. Aku ngerasanya dia kayaknya lagi capek. Udah itu aja sih. Wah kemarin kan habis podcast bareng Dr. Bicat. Itu kan seperti Jodh Bicat. Gimana itu kok? Kamu begitu emosional sih kok. Gue diteriakkan gua. Iya. Eh ketakut. Aku langsung takut gitu loh. Iya aku. Wartunya aku cuma ternyata saja. Mau test DNA ayo gitu. Mau ketemu duduk bareng ayo. Podcast ayo. Mau apa sih ah? Nggak ngerti gua. Iya. Oh iya. Kemarin kan di podcast Dr. Richard sendiri kan justru dia katanya malah nunggu di basement. Nggak berani naik untuk ngobrol. Oh itu tanya dia. Kalian tuh nyawancarain gue mulu. Oh hanya gue yang bisa ditemukan dulu. Karena saya ingin bansos. Saya suka eksposur ini. Mana nih? Mana nih? Rumah juga susah kok. Oh si Dr. Richard Lee. Tes DNA itu cil banget sesanganya. Cuma 0,1%. 0,1%. Dan kemungkinan sebenernya tidak perlu ada tes DNA. Kedemusnya juga. Ya memang sebenernya tidak perlu ya Pak ya. Ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid. Dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum. Itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalitan daripada tes DNA ini. Dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur. Kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua. Itu harus bisa buktikan dulu. Ini bener atau enggak. Udah disitu aja. Jadi yang pertama juga kan gak ada kewajiban sebetulnya. Ada kewajiban. Cuma kan yang dipakai terus. Dipakai buat konten terus sama dia. Diputi terus ya kan. Nah kita bertanggung jawab. Supaya ini sama-samalah kita tes DNA. Gini, gini. Saya tambahin. Yang pertama itu benar kata Pak Anuan. Gak ada kewajiban. Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral. Dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan. Untuk sebuah pembelajaran. Dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Karena anak ini sudah kemakan dari kecilnya. Dia itu taunya oh bapaknya dia. Kita waktu itu tanya ke anak itu. Mama saya apa menurut saya dulu tanya. Waktu kita mau ambil tes DNA pertama. Bapakmu siapa? Bapak saya Densu. Kata siapa? Kata mama. Jadi ini kan anak ini kasihan. Jangan maksudnya gini. Udah lah. Tanya-tanya menarik kok. Menarik kok. Biar bisa tanya kok. Biar menarik. Menegaskan aja bahwa tes DNA itu benar tidak bisa dimanipulasi. Manipulasi. 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 Ya memang tes DNA itu tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Kalaupun bisa terjadi harus bisa dibuktikan. Karena ini kan berangkat dari sebuah legalitas. Ini bukan gini loh. Kita tuh tes sakit. Diagnosa. Diagnosa ini kemudian. Wah saya nggak percaya. Saya yakin badan saya tidak begini. Saya pergi ke dokter lain untuk didiagnosa. Ini bukan penyakit. Ini sampel DNA. Hasil lab. Kayak lu punya darah. Darah lu A. Udah keluar nih darah lu A. Wah saya nggak percaya darah saya A. Lu pergi ke rumah sakit lain. Itu darah A itu nggak berubah. Darah lu A gitu. Oke anggaplah. Wah ternyata salah darah lu B. Berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan. Ada salah satunya kemungkinan. Perang lagi. Berita lagi. Gitu lah. Udah ya. Oke. Baik. Baik. Buat pihak sebelah nggak usah melakukan kontes DNA. Ini tuh banyak-banyak yang mendukung. Banyak yang mendukung. Saya tidak melakukan tes DNA lagi. Saya tahu. Tapi memang tidak ada kewajiban. Betul. Tapi ini adalah bentuk moral saya sebagai public figure. Yang ingin memberikan contoh kepada setiap siapapun itu. Yang pernah mengalami hal yang sama kayak saya. Jangan takut untuk bertanggung jawab. Saya pernah ada di posisi saya rugi banyak. Tapi kalau kita mau tanggung jawab. Kita mau jujur. Tuhan pasti tolong. Pelajaran dan hikmah apa kok yang bisa lu ambil dari IJ dan ini kok? Jangan nakal-nakal sama IJ ya. Ya makasih ya teman-teman. Ya makasih ya teman-teman. Nanti dihapus semua tadi ya. terima kasih telah menonton. Biar jadi berita. Biar jadi berita. Awas. Biar tahu. Terima kasih telah menonton